... Petugas sekolah di Paut Terpadu Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak Aisyah II di Jalan Cempaka II Banjarmasin membersihkan puing-puing akibat kebakaran yang menghanguskan ruang belajar dan tempat penitipan anak. Kebakaran yang terjadi pada selasa subuh sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah itu berimbas pula pada ditundanya agenda sosialisasi pemberlakuan pembelajaran via daring. Selama pandemi dengan orang tua murid yang dijadwalkan diterapkan pada 20 Juli mendatang. Sementara kebakaran diperkirakan terjadi lantaran arus pendek yang bermula di ruangan tempat penitipan anak. Kebakaran tersebut ditaksir mengakibatkan kerugian sekitar 250 juta rupiah. Arpawi Kompas TV Banjarmasin